Hai Alhamdulillah semuanya selamat pagi saya sedang berada di pantai gua langir ya di sendirian ya saya kemana-mana sendirian ya karena memang masih sendiri wah air lautnya gede lari saya enggak mau kebasahan saya lari oke teman-teman ya ini suasananya sangat sejuk adem Oke selamat pagi teman-teman semuanya saat ini saya lagi berada di pantai gua langir ya eh pantai gua langir saat ini sangat sepi ya karena memang sedang ada PSBB ya oke teman-teman bisa dilihat ke depan saya nih di pantai gua langir ya sangat sepi ini sekitar jam 8 siap pagi Hai ini apa sih ya makanya itu lagi turut sekarang masih turut kita di belakang saya ada nah jika teman-teman sahabat wisata semua jangan lupa mengunjungi Pantai Gualangkir yang disini luasannya sepi yang ini saya sendiri di sini di pantai sekarang air lautnya tambah deras airnya tambah deras dan teman-teman teman-teman wisata semua jika ke Pantai Gualangkir bisa camping ya lebih dengan harus tambah rapi karena di daerah ini cerita lumayan angker jadi teman-teman wisata dan di samping kanan saya teman-teman kalau kemarin saya nge-flok di pasir putih ya Ciantir kalau sekarang saya itu Karangbokor Pantai Karangbokor udah kelihatan sekarang di Pantai Karangbokor itu sudah banyak penginapan dan gila ya jadi teman-teman bisa menginap di Karangbokor ya ada banyak penginapan jadi sekarang tempatnya sudah lebih bagus ya sudah lebih sabi oke teman-teman lihat di sekeliling saya pasir putih ya pantainya sangat bersih ini pasir putih semua sangat bersih di sekeliling saya lihat pemohonan ribun teman-teman dan banyak penginapan di Pantai Gualangir sendiri ini banyak penginapan penginapan warga jadi teman-teman bisa menginap di Pantai Gualangir ya jika tidak membawa tenda atau tidak camping ya saya berharap teman-teman yang datang ke Pantai Sawarna ya harap mengutamakan keselamatan jaga kebersihan ya mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam terutama kita menjaga kebersihan yang paling penting ya karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga kebersihan lingkungan ya kita sangat bertanggung jawab ya atas kelestarian alam ini karena alam adalah bukan titipan nenek moyang kita tapi titipan anak cucu kita selalu sangat jadi berikan nanti anak cucu kita akan merasakan keindahan alam yang selama ini kita jaga kita ruang kita rawat kita peduli terhadap alam atau lingkungan berarti kita menyelamatkan peribuan nyawa indah ya oke teman-teman mudah-mudahan vlog kali ini memberikan informasi buat teman-teman semuanya ya salam ilgut salam wisata saya dari Isan Maka terima kasih jika teman-teman sahabat semua dimanapun anda berada jika anda suka dengan wisata pantai golangir bantu saya support dengan cara subscribe like dan komen ya dan share terima kasih terima kasih